atau dia tidak ingin berbicara dengan saya jadi gak ngerti maksudnya kenapa nelfon aku tapi dimud tadi sudah telpon kerungu suara tapi dimud lagi, yuk sebenernya lah jadi ngejak main-main sama saya gak apa-apa jadi sekarang itu banyak orang sekali yang neror saya halo halo lesamen telpon aku kok dimud mbak karpu mbak kepencet misal tadi itu cuma coba terus karena misal ini diangkat lah hidup ini bukan coba-coba loh oh maaf tadi itu gitu aku kan sambil nonton apa sambil nonton youtube nya Miss Yuni gitu maaf gak apa-apa saya gini nih saya itu mau curhat tapi pribadi oke tapi kamu tau kan saya sekarang lagi live secara langsung dan tidak langsung masuk di youtube sama dv put jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama kamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kamu minta take down kenapa sayang iya gini nih saya itu kan sudah umur ya 35 terus tapi begini pola pikir saya itu masih kayak masih kayak anak-anak apg itu loh terus gimana yoh gimana yoh gak bisa apa pokoknya gak bisa mikir yang agak dewasa dikit begitu terus apa aku mikirnya apa karena masa lalu saya waktu kecil dulu apa gimana gitu apa saya tuh orangnya kayak mudah baperan terus pengen disayang pengen pokoknya gitu loh saya itu kan saya cerita dulu masa lalu saya waktu kecil dulu ya saya itu kan anak angkat Tomis masih nyamkan saudara saya itu kan banyak terus saya itu kan ikut bibi terus terus itu di rumah bibi itu apa saya itu pokoknya kena kena apa namanya kekerasan verbal gitu loh mis ini maaf loh ya ini puasa tapi maksudnya saya tuh cuman mau cerita gak adi adi di saya kan beliau juga sudah begitu dulu itu kalau ngomong itu kasar banget maksudnya kayak pokoknya kasar kasar gitu setiap hari itu dimarah-marah terus kan anak kecil Tomis masih enam tahun itu kan belum ngerti apa-apa kamu selalu dimarah-marah itu pokoknya kayak kamu mati aja sana kamu ini aja gitu kayak gitu kayak gitu lah terus apa terus gitu tuh kamu terus ada orang orang yang ngomong kamu itu sebenarnya bukan anaknya dia loh kamu itu anaknya anaknya orang yang disana gitu tuh aku ngerasa kayak apa kayak kecewa gitu loh kecewa banget gitu loh aku sudah dimarah-marah kayak gini tapi kok ternyata kok aku itu bukan anaknya gitu kayak gitu terus terus gitu tuh aku akhirnya itu terus apa kan ada beliau kan punya anak perempuan terus anak perempuannya itu dulu tuh juga kerja di Hongkong waktu masih di Hongkong itu ada cowok yang datang ke rumah mau nikahin dia tapi dia itu gak balik-balik gitu loh terus terus gitu apa bibi saya itu sayang banget sama dia terus aku kan yuk iri tuh yuk iri pengen apa namanya dia pengen disayang pengen di apa pengen di pokoknya ya pengen disayang gitu sama orang tua terus akhirnya itu kok tetap saya tidur di rumah orang tuh gak dicariin tidur terus koknya gak dicariin gitu loh mis terus akhirnya aku tuh memutuskan pulang pulang ke rumah orang tua kandung saya oke oke terus aku terus aku terus dicariin terus dimarang kenapa kamu pulang ke rumah gitu oke aku pulang di rumah orang tuaku itu dua tahun disana itu dua tahun aku pikir ketemu sama keluarga ku kan keluarga ku besar gitu sama kakak sama siapa gitu tapi ternyata disana itu aku juga gak tenang soalnya disana itu aku itu kalau tidur kan sama saudara laki-laki gitu tadi itu mis terus terus itu tuh kalau malam aku digrepe-grepe gitu loh mis terus terus akhirnya aku juga mutusin balik lagi rumah babyku oh disitu disitu ayahku kandung kan marah marah banget marah banget aku sampai diwajar aku diinjak diinjak-injak gitu terus terus gitu ternyata pulang pun pulang ke pulang ke rumah awam ke rumah-rumah baby pun juga gak aku juga gak bahagia kayak gitu yang pokoknya pengen kalau pengen di apa pengen di ya dianggap anak kayak teman-teman yang lain kayak kalau main itu dicariin kalau gak pulang dimarahin kayak gitu terus aku terus kenapa kok tetap gak merasa bahagia kayak gitu terus akhirnya itu aku mutusin buat nikah muda aku kan nikah muda terus pokoknya aku nikah muda no 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 sebentar kamu curhat sambil baca komen kamu akan pusing karena aku lihat sepertinya kamu jangan lihat live-nya oke jangan lihat live-nya intinya intinya adalah kamu tidak punya kebahagiaan dan kamu merasa kecewa dengan keadaan bener gak tau gak gak ada orang yang bisa membahagiakan kamu kecuali dirimu sendiri karena apa kamu bisa lari ke sana bisa lari ke sini itu sebenarnya dibandingkan dengan orang lain yang cuman punya bapak ibu satu kamu lebih bahagia karena kamu punya masalah di sini kamu bisa lari ke sana kamu punya masalah ke sana bisa lari ke sini dan akhirnya kamu menikah muda bener gak jadi sampai sekarang pun kamu gak bisa bahagia bener gak kenapa karena kebahagiaan itu bukan bukan untuk dicari bahagiaan itu kita ciptakan sendiri sama yang saya kasih tau ya Miss Juni sebenarnya juga gak bahagia kenapa meme ada di jauh di sana sementara koko yang ada dekat sini selalu ngomongin ingin pulang Indonesia sebenarnya saya gak bahagia tapi kenapa saya selalu bilang saya akan membahagiakan diri saya sendiri kalau anak saya sudah menikah mau tidak maupun dia akan keluar dari rumah saya jadi kebahagiaan itu bukan orang yang memberi sayang kita sendiri harus menciptakan bahagia kamu bersyukur sudah bekerja di Hongkong dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Indonesia sana kamu sudah cukup bahagia loh jadi bersyukur dulu baru mendapatkan bukan mendapatkan dulu baru bersyukur makanya kamu kan sekarang sudah mendapatkan majik kamu baik gak sayang nah itu berarti kamu harus bersyukur kenapa banyak loh orang yang keluarganya bahagia majikannya jahat bener gak jadi sebenarnya kebahagiaan itu bukan dicari kebahagiaan kita harus ciptakan dari dalam nah kamu nanya aku aku itu gak bahagia saya aku bahagia kalau anak-anakku dari kecil tak jaga tapi masalahnya kan saya tidak bisa memutar waktu karena itu saya menciptakan kebahagiaan nah ternyata anak saya yang laki disini gak bahagia dia ekspetasinya pulang ke rumah neneknya dia gak bahagia tapi dia tetap menciptakan kebahagiaan itu karena sambil nunggu adiknya kesini dia yang pulang bener gak jadi kamu masih harus tetap bersyukur karena kamu mendapatkan majikan yang baik loh dibandingkan dengan orang lain majik kamu sudah cukup baik loh sayang hati-hati kebahagiaanmu yang sekarang kamu punya hilang karena kamu tidak bersyukur takutnya kebahagiaan yang kamu nikmati hari ini itu hilang karena kamu mengejar kebahagiaan yang sudah berlalu iya jadi kenapa terus gini mis terus gini aku kan sudah kerja disini alhamdulillah sudah lama terus kan gini anakku kan yang merawatkan mertua mertua kan terus apa pokoknya kayak kebutuhan itu kan aku yang aku yang tanggung ya soalnya kan anakku dimertua apa-apa kan yang mertua mis suatu hari terus suatu hari itu kan mertua saya itu dendum warisan kan mis dendum warisan terus semua anaknya itu kan dikasih warisan suamiku pun juga dapat saudaranya pun juga dapat terus terus itu kan semuanya itu anaknya itu kan terus emle gitu loh mis terus terus mau buat kan apa namanya kan cuman sekarang itu cuman mertua kalau makan itu saya yang nanggung dah gak apa-apa terus kan mertua saya itu masih nyisani buat dia nanti kalau tua gitu masih adalah kesalahan terus misalnya kalau nanti dia buat terus itu tuh gini dia itu masih mau dikasih ke saya karena saya kan yang ngebantu dia gitu loh yang ngebantu dia tapi kan aku gak enak Tommy sama saudara-saudaranya terus aku tuh aku itu kan sudah ngomong ke suami ke suami saya gak gak mau kalau kalau saya misalnya ini tanah ini nanti singgara aku gak popo tapi di ini kan aku gak penuh penuh dulur-dulurnya tau mis terus aku gak penuh sama saudara-saudara tapi suamiku itu ya tetep nyengkel gitu loh mis aku tuh masih pusing gimana aku aku itu pusing sakit tapi pusing gitu loh ya harus gimana mis kenapa kamu pikirin yang mau kan anaknya dia kan gak ada urusan sama kamu dia mau kan urusan sama dia kamu kan cuman menantu bener gak jadi iya tapi kan tapi maksudnya semua itu saya loh mis misalnya kalau nanam ini nanam itu itu kan saya semua kan kayak kayak apa namanya terus ini kan mau apa rumahnya kan mau dibongkar atapnya soalnya sudah sudah rapuh gitu loh terus saya tuh bilang ke suami kamu kan sudah punya saudara kamu kan punya saudara saudara yang diajak rembukan tau aku kan bilang betul 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 terus tapi itu tuh terus lepas itu tuh suamiku kan ngomong ngomong ke ibu bapaknya terus ibu bapaknya itu kan ngomong ke aku kalau bukan kamu siapa yang bisa bantu ibu kayak gitu kamu sendiri mau atau tidak aku itu gimana kalau kalau dipikir-pikir kalau gak saya ya siapa kayak gitu kalau kamu berpikir bahwa kalau bukan kamu siapa lagi ya kamu ambil sayang tapi kalau kamu merasa tidak suka yaudah selesain aja karena gini loh tergantung dari apa yang kamu mau semua itu tergantung dari kamu apa yang kamu mau kamu seperti itu karena kamu sendiri gak ada kebahagiaan dalam hati kalau kamu ikhlas kamu bahagia maka kamu akan membelinya atau mengikhlaskannya atau menerimanya jadi kamu tanya dirimu sendiri karena kalau Miss Yuni sendiri kan masalah keluarga kan gak berani komen terlalu banyak kalau masalah majikan Miss Yuni bisa seset-saset masalah peraturan Miss Yuni seset-saset tapi masalah keluarga jujur Miss Yuni gak berani ngasih advice karena Miss Yuni pernah mengalami pernikahan satu laki-laki nikah tiga kali tiga empat kali jadi saya gak berani kalau masalah rumah tangga saya itu gak berani saya cuman mendengarkan cerita kalian tapi saya tidak berani untuk memberikan solusi karena rumah tangga itu kamu cerita seperti ini belum tentu suamimu ceritanya seperti itu bener gak jadi kalau masalah rumah tangga saya cuman bisa dengerin tapi saya tidak bisa memberikan saran gak wanindo rumah tangga soalnya terus gini Miss apa ajari saya ilmu ikhlas ajari ilmu ikhlas ya menerima apa yang ada karena tidak ada yang ikhlas sebenarnya kalau di hati masih ada sedikit luka itu gak ada yang ikhlas kalau saya pribadi jujur saudara suami saya itu banyak kenapa saya yang mau jaga mertua karena saya merasa dengan menjaga orang tua di hari ini suatu saat anak saya akan melihat bahwa saya lah yang menjaga mertua saya dan suatu saat dia mau menjaga saya karena kalau ikhlas itu kembalinya pada kita jadi lah ikhlas itu saya pribadi melakukannya karena suatu saat saya akan sama seperti itu dan saya berharap kalau bukan anak saya suatu saat ada orang akan yang membalasnya itu jadi ikhlas itu apa yang kita lakukan hari ini lepaskanlah leilmu ikhlas kita punya kita jalani terserah mereka walaupun kadang orang bilang kita itu bodoh jadi kelihatan bodoh tapi sebenarnya kita ikhlas ya karena kamu tidak ikhlas jujur dok memang tidak ada di sini aku yang tidak ikhlas tapi mau bagaimana lagi ini adalah kehidupan jadi pokoknya saya itu sebenarnya banyak hal yang saya tidak ceritakan pada kalian kalian lihat saya di media sosial kayak bahagia tapi kalau kalian nanyain sama admin kalian akan tahu siapa yang hidup satu keluarga sama saya sebenarnya banyak hal di rumah tangga itu terjadi cuman kan tidak berani ngomong tempat umum satu dan kedua kita harus merelakan karena rumah tangga yang melihat kan kita berdua bapak ibu itu tidak tahu sayang dan hidup itu adalah pilihan saat kita memilih seperti ini kamu harus tahu konsekuensinya saat kamu seperti ini maka ada konsekuensinya jadi setiap tindakan itu ada konsekuensinya ada yang lain lagi ya sudah terima kasih iya saya yuk yuk bapak assalamualaikum oke membahas tentang sebuah kebahagiaan karena kalau dipikir orang bahagia enggak juga sih mbak kadang-kadang saya juga kebahagia tapi bahagia dan sedih itu sesaat jadi kalau hari ini bahagia jangan terlalu GR dan baper dipamer di media sosial tapi satu jam lagi sudah nangis dan nangis air mata kecewa itu tidak kekal karena besok mungkin sudah ada penggantinya sudah jadi yang baru benar enggak kalau saya pribadi itu jalani gitu loh mbak yang sudah berlalu lupakan yang sekarang kita jalani yang ke depan enggak usah dipikir bisa nonton telepon menang kalau yang ngomong pelalin halo 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 halo